Intro Ya ini adalah monumen Taman Makam Suhada Di depan kita Dan di sebelahnya ini adalah tiang Dari salah satu Bendera terbesar di Istanbul Dengan tinggi 115 meter Dan Panjang dari bendera adalah 1453 Yang diresmikan Pada bulan November tahun lalu Ini adalah Monumen Suhada Perang Dunia ke-1 Di pintu masuk pemakaman Untuk memperingati tentara Ottoman yang gugur dalam Kampanye Gallipoli Yang diresmikan pada tanggal 30 Agustus 1926 Ya teman-teman Pemerintah Istanbul Memang menandai Bukit-bukit di Istanbul Dengan Bangunan Masjid Dan juga bendera Dan untuk bendera ini Memang ada Di bagian Asia Yaitu tepatnya Di Bukit Camleja Dan juga di bagian Eropa Itu tepatnya Di Bukit Di kawasan Pemakaman Suhada ini Ya teman-teman Ini tingginya adalah 115 meter Dengan ukuran Bendera Yaitu 1453 Yang melambangkan Tahun Jatuhnya Konstantinopel Ketangan Kesultanan Ottoman Oleh pasukan Fatih Sultan Mehmet Al-Fatih Sultanhal Kalau tidak Butkesnu Kembali Kalili Jatuhnya Bayika isses Sohbet kod报 ología Bayika anting Sheree Tahun Baik Al-Fatih Al-Fatih iyet Waqtih Tuhan Takoh Chyik ini teman-teman tiang lampu dan dipasangi speaker dan speakernya murotal yang langsung terhubung dari masjid kecil ya masih kecil karena ini bulan Ramadhan jadi masjid-masjid itu mengadakan tilawah harian dan pemakaman suada ini terletak tidak jauh dari pintu gerbang carisius atau Edirnekape yaitu pintu gerbang dimana Fatih Sultan Mehmed masuk ke kota Konstantinopel makam-makam di area ini terdiri dari dua era yaitu era lama atau sejarah dan modern untuk era sejarah adalah makam tentara Usmania yang gegur dalam perang Balkan kemudian tentara Ottoman yang gegur dalam kampanye Gallipoli perang dunia ke-1 sedangkan untuk era modern terdiri dari makam tentara militer Turki dan pejabat penegak hukum petugas kebakaran staf penerbangan dan lain-lain hanya saja teman-teman untuk ke era lama atau sejarah yang ada di sini hanyalah simbol dari makam kosong dari para tentara Usmania yang gugur dalam perang kampanye Gallipoli perang dunia ke-1 selamat menarik selamat menarik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton